Menko Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto didapuk sebagai tokoh paling berintegrasi oleh Lembaga Dinamika Survei Indonesia atau DSI. Koordinator Dinamika Survei Nasional, Permadi Yuswirianto, mengatakan integrasi merupakan ukuran kualitas tertinggi kepemimpinan tokoh yang menduduki jabatan publik. Dalam survei itu, Air Langga mengungguli sejumlah tokoh yang dinilai bakal menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Air Langga Hartarto dipilih oleh sebanyak 89,80 persen responden sebagai bakal capres berintegritas. Di posisi kedua ada nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan 78,80 persen. Berada di posisi ketiga ada nama Kasat Dudung Abdurrahman dengan tingkat integritas sebesar 78,10 persen. Selain tiga sosok tersebut, ada nama-nama lain seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani. Di samping mendapat predikat berintegritas, Air Langga juga teratas dipilih responden karena memenuhi dua kriteria pemimpin ideal. Kriteria tersebut adalah sebagai pemimpin yang menginspirasi dengan 85,80 persen dan sebagai pemimpin pengambil keputusan tepat di waktu yang tepat dengan 86,20 persen. Survei DST juga menemukan Air Langga menjadi tokoh yang kebijakan dan programnya dinilai responden paling dirasakan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Permadi menjelaskan nama Air Langga Hartarto disebut oleh 37,2 persen responden yang kebijakan dan programnya paling banyak dirasakan. Di rutan kedua, untuk kategori yang sama, ada nama Ketua DPR Puan Maharani dengan 14,4 persen responden, disusul Ganjar Pranowo dengan 7,4 persen responden, Prabowo Subianto 7,2 persen, Erick Thohir 6,9 persen, Kovifa Indar Parawansa 6,7 persen. Penilaian responden terhadap Air Langga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu berbanding lurus dengan elektabilitasnya yang melejit meninggalkan nama-nama lainnya. Terkait elektabilitas, dalam simulasi pertanyaan tertutup, Air Langga dipilih sebanyak 27,2 persen responden. Kemudian di rutan kedua, ada Prabowo Subianto 14,2 persen, di rutan ketiga Ganjar Pranowo 8,1 persen responden. Tingginya elektabilitas Air Langga ini secara positif berpengaruh pada elektabilitas Partai Golkar atau bisa disebut sebagai Kotel Efek. Sementara survei DSI menyimulasikan jika pemilu digelar saat ini Golkar dipilih sebanyak 17,9 persen responden. Posesi Golkar disusul Gerindra diurutan kedua dengan 15,7 persen, PDIP 15,5 persen, Demokrat 6,3 persen, dan PKS dengan 5,1 persen. Survei DSI digelar pada 16-29 Juni 2022 dengan pengumpulan responden secara multi-stage random sampling terhadap 2050 responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar lebih kurang 2,16 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Terima kasih telah menonton!